Nuh, Nabi Nuh, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah. Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Dia, Nuh berkata, Wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu, sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang, tidak dapat ditunda, seandainya kamu mengetahui. Dia, Nuh berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam, tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan, kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. Maka aku berkata kepada mereka, Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh dia maha pengampun. Biscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Dan sungguh, dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis? Dan di sana dia menciptakan bulan yang bercahaya, dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur. Kemudian dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas. Nuh berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhakat kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya. Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Dan mereka berkata, Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembah Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan, Wat, dan jangan pula Suwa, Yagus, Yaub, dan Nasr. Dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah. Dan Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, disecaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Terima kasih telah menonton!